Bagi Tuhan Allah kita yang dasyat, puji Tuhan, silakan cemah Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, ya tak terasa tiga bulan yang lalu saya ada di sini dan hari ini saya mendapatkan kepercayaan kembali dari Bapak Kembala dan semua pengerja dan semua staf pengembalaan yang ada. Untuk saya kembali boleh ada di tempat ini baik Bapak Ibu ya. Nama saya Bandeta Samuel Irwan, saya mengembalakan di Pontang, Kalimantan Timur dan hari ini sungguh luar biasa. Saya mendapatkan kehormatan untuk diundang bersama dengan istri saya dan luar biasa nanti dia akan kasih kesaksian buat kita semua. Dan bukan satu kebetulan kalau pagi hari ini kita mendengarkan kesaksian yang saya enggak sangka ya, ada tim dari Yayasan tadi yang Tuna Netra semua melayani. Bapak Ibu itu bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya, bisa melayani seperti mereka dalam kondisi mata seperti itu. Dan juga bukan kebetulan kalau hari ini yang kotbah juga matanya cacat gitu ya. Jadi saya pernah mengalami bagaimana kondisi mata buta itu Bapak Ibu. Waktu tahun 98 oleh sebuah kesaksiannya yang pernah saya sampaikan buat Bapak Ibu, waktu akibat Steven Johnson Sindrom Stadium 4 yang menganguskan sekucur badan saya, kemudian merusak organ tubuh saya bagian dalam seperti usus, liver, ginjal saya pada waktu itu. Dan nyaris saya difonis mati oleh medis hampir enggak lebih dari tiga minggu saya akan meninggal pada bulan Januari tahun 98 yang lalu. Dan akibat buruk dari penyakit itu yang sampai hari ini saya alami adalah penglihatan saya. Penyakit itu membutakan mata saya hampir satu bulan saya buta Bapak Ibu ya. Dan saya bisa bayangkan tadi saya sempat hancur hati ya waktu mereka nyanyi, bahkan tadi waktu WL-nya tadi, maaf pengantar videonya berkata, Pak Soni sempat mengalami bagaimana kekecewaan dengan Tuhan, kenapa matanya enggak tambah baik tapi tambah buruk. Saya mengalaminya gitu Bapak Ibu ya. Saya mengalami bagaimana waktu saya buta waktu itu, saya sembuh dari sakit, saya kata Tuhan, saya mau mata saya baik, penyakit saya semuanya Tuhan udah sembuhkan dengan begitu ajaib. Usus baik, ginjal baik, kemudian kulit juga dipulihkan, enggak ada bekasnya sama sekali dengan begitu ajaib tanpa antibiotik itu hal yang sukar Bapak Ibu ya. Kemudian saya mengalami kesembuhan dengan ajaib, cuma mata yang sampai hari ini saya alami ya Bapak Ibu. Waktu saya buta itu, saya merasa bahwa saya akan jadi benalu bagi banyak orang, khususnya buat istri saya. Istri saya lihat bagaimana waktu saya buta itu, saya sempat maki-maki dokternya, karena dia kasih saya garamisin waktu itu, sama Bidan Wati, sorry suster Wati maksud saya, di Samarinda, di Masa Kidir Gahayu. Karena mata saya merah, saya merasa seperti ada pasir di mata saya, lalu saya minta dikasih obat. Dokternya suruh saya kasih obat garamisin, lalu suster itu yang kasih saya salep itu. Tengah malam ketika saya bangun, tahu-tahu mata ini dibuka, item-itemnya enggak ada. Putih semua gitu ya. Waktu tahu saya buta, saya terancam akan diberhentikan dari pekerjaan saya, saya terancam akan ngerepotin orang, dan saya memang tipe orang yang enggak suka bergantung sama orang, sepertinya dipaksa untuk bergantung dengan orang, saya merasa saya akan menjadi orang yang enggak berarti, dengan kondisi mata buta waktu itu, saya ngamuk sejadi-jadinya. Saya bilang tuh susternya bego saya maki-maki ya. Dokternya juga saya marahin, saya totot kamu di pengadilan, karena mata saya buta, saya ini punya istri, punya anak, saya enggak mau buta. Marah sekali. Kemudian yang saya marahin kedua adalah Tuhan, Bapak Ibu. Waktu itu kan masih ingat mungkin kesaksian saya, Bapak Ibu ya, bagaimana saya lari dari pelayanan, saya melanggar nasar, mau jadi pendeta full time, tapi saya kerja cari duit, karena pingin kaya waktu itu. Dan menarik sekali, akhirnya waktu saya buta itu, saya komplain sama Tuhan begini, Tuhan kalau saya enggak mau melayani full time, itu kan hak saya tau Tuhan. Banyak kok teman-teman yang lain, mereka lulus sekolah pendeta, mereka boleh kerja kok, saya enggak boleh. Saya marah, saya enggak terima dengan keadaan itu. Waktu saya buta itu, waduh saya bisa bayangin ya, ngeri sekali. Mata ini dibuka, hitam-hitamnya enggak ada Bapak Ibu, putih semua. Ketutup sekat yang tebal sekali, dan saya difonis oleh dokter Ali Mata di Surabaya, bahwa saya akan buta untuk selamanya. Waduh, saya dalam keadaan seperti itu, saya enggak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi mata buta. Sampai akhirnya singkat cerita, seorang hamba Tuhan namanya Ibu Yeni di Surabaya, menyadarkan saya akan panggilan saya, nah ini dia obatnya. Mujisat tidak selalu berarti buta jadi melek, sembuh total Bapak Ibu ya. Tapi mujisat adalah ketika Anda bisa bersyukur dengan keadaanmu yang tidak enak, itu semua-semua hal yang ajaib. Dan itu butuh kuasa, makanya kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, you will receive the power when the Holy Spirit come upon you. Kamu akan punya kuasa kalau roh kudus turun ke atasmu. Kuasa untuk apa? Bukan untuk memanifestasikan, demonstrasi akan mujisat Kristus, orang sakit sembuh, kita pakai kuasa bikin mujisat, ya bukan cuma itu Bapak Ibu. Tapi ingat baik-baik ketika Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Jerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi itu bicara tentang, kita bisa mengekspresikan karakter Kristus dalam hidup kita dengan kuasa roh kudus itu. Yesus bisa bersyukur dalam keadaannya yang gak enak. Dari dia lahir sampai dia di kayu salib, gak berhenti bersyukur Bapak Ibu. Dia lahir di kanang domba, dia gak protes sama Bapaknya, Bapak kenapa saya raja segala raja, lahir di kanang domba yang hina. Bapak saya raja segala raja, kenapa Bapak mamaku cuma tukang kayu. Kenapa kita Tuhan tidak format dari awal, keturunan daud yang sodagar, yang nanti akan melahirkan saya. Yesus tidak pernah protes begitu. Bahkan ketika dia dalam pelayanan pun kekurangan terjadi, Yesus gak pernah berhenti bersyukur. Ada lima ribu orang laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anak, ya Yesus memberikan hanya dengan lima roti, dengan ucapan syukur, mujizat terjadi. Bahkan luar biasa waktu dia mengalami penderitaan dan menanggung apa yang tidak harus dia tanggung sekalipun. Dia bisa mengambil roti dan berkata apa? Ia mengucap syukur atasnya, dan berkata inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Dia bisa mengambil cawan ilat, cawan perjanjian baru yang dimetrakan oleh ucapan syukur. Dia berkata memecahkan tubuhnya untuk dosa, kesalahan yang tidak pernah Yesus buat. Dan itu bagian daripada kuasa, daripada manifestasi oleh roh kudus dalam hidup kita. Nah kekasih Tuhan, kalau kita coba bisa bilang Tuhan baik, pada waktu keadaan kita baik, orang dunia juga bisa buat begitu. Tapi bisakah kita mengucapkan syukur, berkata Tuhan, kau tetap Tuhan yang baik. Ketika Anda doa bertahun-tahun, Anda doa, tapi doamu gak dijawab-jawab Tuhan. Kita tetap dalam keadaan seperti yang Tuhan malah berkata, that's enough, my grace on you. Ya cukuplah kasih karunyaku padamu. Itu satu hal yang gak enak Bapak Ibu yang kita alami. Nah mengapa, ini dia pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Buat Tuhan untuk melekan mereka, tim Tuna Netra ini, saya percaya mudah sekali bagi Tuhan. Untuk menciptakan bola mata baru bagi pemain keyboard, it's too easy for God. Mudah sekali bagi Tuhan Yesus. Bahkan untuk menyembuhkan mata saya sekarang ini pun, wah mudah sekali. Tapi hari ini 15 tahun, 5 bulan. Saya gak punya air mata Bapak Ibu. Ya mereka masih gak butuh air mata. Saya butuh air mata Bapak Ibu. Satu bulan 3 juta saya beli air mata Bapak Ibu. Dan belinya bukan cuma di Indonesia. Belinya gak ada di Indonesia. Mesti beli di Amerika Bapak Ibu. Satu botolnya lumayan untuk satu hari. Seperti ini. Nah kalau sudah mulai terasa kering begini, mata saya bolanya mulai terasa lengket. Karena kelenjar air matanya gak berfungsi sampai sekarang. Jadi saya harus netesin mata seperti ini. Anda bisa bayangin ketika kita mengharapkan yang baik, tapi tiba-tiba yang buruk yang Tuhan izinkan menimpa kita. Alim juga berkata demikian. Dia cepat bisa berkata, Tuhan aku tidak mau mengucap syukur pada waktu yang baik yang datang. Pada waktu yang buruk pun kita tetap bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Dan itu tidak ada alasan buat Ayub untuk tidak bersyukur. Itu makanya hari ini saya berkata, Tuhan kalau hari ini doa saya belum dijawab, saya dalam keadaan menanti air mata dan pengelihatan saya untuk bisa baik, itu sungguh sangat membutuhkan ekstra kuasa kepada Rok Kudus bisa mengatasinya. Kalau keadaan mata saya seperti sekarang ini, Bapak Ibu, saya punya pengelihatan diberikan Tuhan keajaiban. Saya bisa melihat, mengintip dunia kembali sekalipun tidak dengan normal. Mata kanan saya ini dokter periksa terakhir, kejernihannya cuma 20-30 persen yang kanan. Jadi yang kanan ini sudah tidak bisa dipakai buat baca. Kenapa enggak pakai kaca mata Pak Pendeta? Saya enggak bisa pakai kaca mata. Karena kondisi mata saya ini sekarang ini seperti orang naik mobil. Jadi Bapak Ibu yang punya mata pengelihatan sehat, Anda naik mobil, sekalipun mata kita sehat yang ngetir, tapi kalau kaca depannya burem, Anda bisa lihat? Bedanya apa dengan katarak Pak? Kalau katarak itu gini, seperti kaca depan mobil itu ada selaputnya di depan, selaputnya dikupas. Nah kalau saya bukan seperti itu. Saya ini kaca depan mobilnya ini harus diganti. Artinya kornea saya ini harus diganti. Itu salah satu solusinya. Nah mau diganti, pernah mau ditransplant dengan kornea, dokter berkata percuma, karena kamu enggak punya air mata, nanti keruh lagi. Jadi air mata itu makanannya kornea kita. Kornea itu yang paling depan, yang hitam-hitam, yang paling depan. Jadi itu harus ditransplant. Nah beberapa waktu yang lalu saya ke Singapura, tahun 2006, kemudian tahun 2009, ada satu operasi namanya OOKP, Osteodontokratoporosis. Itu mengganti kornea dengan gigi. Kalau Anda punya internet, nanti bisa lihat di internet, ketik aja OOKP. Nah itu operasi besar, dua kali operasi, mengganti kornea sama gigi. Nah saya punya pengalaman buruk dengan hubungan dengan OOKP ini. Saya ini mengharapkan Tuhan pingin yang baik, tapi bukannya ya sudah jatuh, malah ketiban tangga Bapak-Ibu. Saya enggak usah sebutkan, satu kali saya diundang ke suatu negara, di negara itu luar biasa, saya disambut dengan baik. Kemudian salah satu donatur yang membiayai saya pergi ke negara itu, wah dia tersentuh dengan kondisi mata saya, dia gembar-gembor ke seluruh jemaat yang ada di gerejanya di negara itu, dia akan mengobatkan mata saya sampai tuntas bisa lihat katanya. Berapapun biayanya, oke saya senang sekali Bapak-Ibu. Akhirnya dibawa nyala saya, dianterin gembala sidangnya. Pergi berobat di rumah sakit di negara itu. Gembala sidangnya mendengar sendiri kesaksian dari profesor ahli kornea di negara itu. Dia tidak sanggup mengatasi kornea saya. Saya disuruh balik ke Singapur, itu kejadiannya tahun 2009. Saya disuruh balik ke Singapur, temui profesor Donald Tan. Di dunia cuma ada ahli kornea cuma dua, Donald Tan sama satu pendeta Jepang tapi sudah tua. Jadi saya saran saya kamu ke Donald Tan saja. Oke, janjianlah kami dengan donatur ini pergi ke Singapur. Satu bulan dia berangkat dari Singapur pas mau ke Cina, saya dari Bontang, beli tiket cukup mahal. Pada waktu itu harus ke Jakarta dulu, baru ke Singapur, ketemu dia di sana. Ternyata Bapak-Ibu, janji tinggal janji ya Bapak-Ibu, orang kan bisa berubah. Pada waktu di sana dia lihat biayanya, wah dan saya harus stay di Singapur empat bulan untuk operasi kedua yang besar untuk pemulihan. Jadi gigi itu satu dicabut, diambil plasmanya, ditanam di pipi, kemudian kulit pipi bagian dalam disobek, kemudian ditempelkan di kornea, mata saya yang kanan satu aja dulu dicoba. Empat bulan saya buta, setelah nanti gigi yang tadi ditanam, plasmanya di dalam pipi sebelah sini, itu sudah jadi kornea, itu ditanam. Tapi resikonya 50 persen buta, gagal Bapak-Ibu ya. Jadi waktu dia lihat biayanya, tanya Pak Samuel, berani enggak? Saya kalau operasinya berani, tapi biayanya yang saya enggak berani, saya bilang begitu. Nah waktu dia lihat biayanya Bapak-Ibu, dan terus empat bulan stay di sana, dia berubah pikiran. Nah luar biasanya begini, waktu dia sampai ke Beijing, dia telpon orang-orang di negaranya, dia bilang saya ini pura-pura sakit mata, supaya dia enggak jadi biayai berobat mata saya. Obat matanya Pak Samuel ini isinya air putih biasa, katanya. Saya bilang, waktu saya tahu berita itu, orang ini udah enggak mau ngobatin, yang aku aja enggak mau ngobatin, enggak apa-apa kok, saya enggak akan marah. Kenapa harus fitnah saya seperti itu? Katanya Pak Samuel itu netesin mata di depan jemaah itu, supaya dikasihani orang, katanya saudara. Dan dia itu enggak sakit mata, buktinya saya bisa lihat dia jalan dari rumah sakit SNHC Singapura, sampai ke Bugis Jansian itu, bisa jalan dia. Saya ini kan low vision, bukan buta. Saya bisa lihat, walaupun cuma mata sebelah kiri 50%, yang kanan 30%, tapi saya bisa lihat, apalagi tempat-tempat yang biasa saya sudah jalani. Saya tahu, karena dulu tahun 2006, saya sering berobat ke situ, dan sering ke Bugis Jansian, karena itu memang tempat favorit saya, Bapak Ibu di sana, karena murah-murah di situ. Dan ketika dia lihat, Pak Samuel ini kok bisa jalan enak, dan segala macam, dia sebarkan fitnah itu, bahwa saya sakit ini pura-pura sakit mata. Dan waktu saya dengar itu, saya berkata, Tuhan, saya mau belajar, kenapa angkuh jenis itu terjadi? Dia enggak jadi mengobatin saya, malah dia sebarkan fitnah seperti itu. Dan fitnah itu tersebar kemana-mana, Bapak Ibu. Cuma orang yang pintar, yang logikanya jalan, Bapak Ibu ya, dia bilang gini, kok fitnah gitu kok didengar? Ya sekarang bawa aja Pak Samuel ke dokter mata, kan saya bisa lihat kebenarannya. Saya terakhir diperiksa dokter mata di Kebun Jeruk, di Siluam, oleh dokter mata, spesialis mata, dokter Kelvin. Dia menawarkan saya, dia ada riset, ya dengan dokter-dokter di Hong Kong, ada satu riset baru, transplant cornea dengan riset ini, tapi dia akan tunggu hasilnya, kalau memang baik, saya akan ditawarkan untuk riset itu. Dan saya berkata Pak dokter, saya dengan mata begini sudah nyaman, sudah ada empat pengusaha di Indonesia, sejak tahun 2002, mereka berjanji mengobatkan mata saya, ada yang ke Beijing, ada yang ke sini, ke situ segala macam, tapi semuanya cuma tinggal janji saja. Mungkin ini kehendak Tuhan buat saya, untuk belajar mengerti satu perkara, dan satu perkara ini sesuatu yang ilahi. Mengapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Tuhan belum sembuhkan mereka, kenapa? Mungkin ini jawabannya. Mari kita lihat, 2 Korintus Pasal 5 ayat 7. 2 Korintus Pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, supaya Anda bisa belajar mengerti arti sebuah kebenaran di dalam Kristus, mengapa Tuhan mengizinkan kita, menjadi satu pribadi yang kuat, dalam rumah tangga, dalam pribadi kita, dalam meraih masa depan. Satu ayat pendek ini, mari kita baca bersama-sama, saya tidak bisa baca, jadi saya menggunakan media elektronik, kebetulan juga saya sudah hafal ayat ini. 2 Korintus Pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, bagi Anda yang suka judul, saya akan kasih judul sesuai dengan tema kita, keluarga yang percaya dengan Kristus. Mari sama-sama kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena, bukan karena, nah Bapak Ibu, pendek sekali ayat ini. Ayat ini diucapkan oleh Paulus, ketika dia dalam keadaan masa tekanan di penjara di Roma, dia menguatkan jemaat Korintus agar, hei, jangan hidup dengan melihat, nanti Anda akan kecewa. Makanya Bapak Ibu yang punya mata sehat, dengarkan baik-baik, Anda lebih beruntung daripada kami. Tapi dengar baik-baik, berwaspadalah dengan cara Anda melihat. Sebab ketika Anda salah melihat masalahmu, salah melihat pergumulanmu, itu akan mengakibatkan sebuah nilai ilahi yang hancur dalam diri kita. Apa nilai ilahi itu Pak? Manusia batinnya itu. Lewat masalah, lewat tekanan, lewat pergumulan yang Tuhan berikan buat kita, ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan cari dalam diri kita. Apa itu Pak? Belajar percaya. Semua bilang percaya? Satu, dua, tiga. Belajar percaya. Karena waktu kita belajar percaya, kita sudah menembus dimensi kemustahilan dengan mata Kristus. Saya berkata Tuhan, adakah sesuatu yang lebih buruk dari orang yang buta? Adakah yang lebih buruk dari orang yang matanya kabur? Tuhan bilang ada. Yaitu orang yang punya mata sehat, tapi dia gak bisa melihat rencana Allah dalam hidup. Makanya hidupnya ngawur, hidupnya mengandalkan kekuatan sendiri, dan dia berjalan dengan kedagingannya. Itu sebabnya hari ini Tuhan berikan firman buat kita untuk mengerti satu perkara bahwa semua masalah kita itu bisa dilihat dengan mata. Masalah sakit kita, masalah keuangan kita, masalah kantor kita, masalah orang yang nyakitin kita, masalah pergumulan-pergumulan masa depan kita, semua mata kita bisa melihat. Dan pada waktu mata kita melihatnya Bapak Ibu, disitulah letak ujian di mana kita diajar, kamu mau percaya kuasaku atau kuasamu kata Tuhan. Kamu percayakan kuasaku atau kepada kemampuanmu sendiri. Karena pada waktu kita melihat dengan mata jasmani kita, begitu besar tantangan kita, ingat baik-baik Bapak Ibu, maka peristiwa yang terjadi oleh 12 atau 10 pengintai yang masuk ke Yeriko, akan terjadi kembali. Waduh, orang sosoknya besar-besar, kita ini seperti belalang di depan mereka, mana mungkin kita mengalahkan mereka. Itu orang yang hidup dengan melihat. Waktu saya diutus ke Bontang tahun 2004 yang lalu oleh gembala senior saya, daging saya menolak Bapak Ibu, ngapain ke Bontang cari apa? Apalagi jemaat cuma 13 orang, dan tidak ada apa-apa di sana. Saya lihat, wah saya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sederhana, enggak ada keranjang, enggak ada kasur, saya tidur di atas karpet Bapak Ibu, digermetin ke cowak lagi, sementara saya di Samarinda punya fasilitas, ngapain saya mesti ke sana? Banyak orang berkata, enggak usah kamu itu dibuang di Bontang, kamu jangan mau ke sana. Saya bilang, enggak Tuhan. Kalau Tuhan untuk saya, saya mau lihat dengan mata Tuhan, apa yang terjadi di Bontang. Itu membuat saya mau melangkah berjalan ke Bontang tahun 2004 sampai hari ini. Dan saya berkata, Tuhan, bagian yang terpenting dalam hidup saya adalah bukan apa yang mata saya bisa lihat. Dan puji Tuhan, untuk berikan saya, batas untuk melihat kondisi keadaan saya dengan mata saya. Saya enggak bisa lihat dengan baik. Jadi saya ini tidak bisa lihat lebih dengan satu meter Bapak Ibu ya, dengan jelas. Jadi kalau satu meter saya lihat, tapi enggak jelas. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang memalukan dengan terjadinya mata seperti ini. Nabrak kaca sering. November lalu saya diundang ke Washington, saya tinggal di salah satu rumah Kongjen Indonesia untuk Washington. Karena pelayanannya malam, pagi sampai siang kosong, saya bete di rumah, saya nekat bawa tongkat tunanetra saya, saya keluar. Karena kalau orang cacat di luar negeri itu sangat dihargai Bapak Ibu ya. Saya nembus udara dingin dengan tongkat di tangan saya yang stainless itu, tongkat tunanetra. Saya jalan, saya naik bis sendiri, saya nekat. Ini orangnya semangat Bapak Ibu ya. Bukan karena mata saya bisa sehat, selalu saya semangat, tidak. Dalam kondisi keadaan apapun, saya enggak pernah berhenti menyerah. Saya enggak pernah berhenti. Ya, untuk saya tidak pernah menyerah dengan keadaan mata saya. Bahkan hari ini pun saya sedang kuliah, ngambil S3 saya. Dan saya berkata, Tuhan, saya tunjukkan sama orang yang matanya sehat, bahwa kami yang lemah pun bisa dipakai, Tuhan itu jadi berkat, Bapak Ibu. Dan saya berkata, Tuhan, aku enggak akan nyerah. Saya naik bis sendiri, naik MRT sendiri. Sampai akhirnya saya kesasar di kota kecil dekat Washington, namanya Silver Spring. Saya lapar, saya mau cari makan. Kemudian saya tanya orang, kamu lurus, di sebelah kanan nanti ada mal kecil, kamu masuk. Biasanya mal itu kan pintunya otomatis ya, Bapak Ibu. Di Indonesia aja malnya otomatis, apalagi di luar negeri. Tapi karena itu kota kecil, pintunya belum otomatis. Jadi kacanya itu bening, tidak ada stiker, tidak ada apa-apanya. Saya kira enggak ada kacanya. Saya nabrak, Bapak Ibu. Dan itu proses nabrak yang kesekian kalinya. Waktu saya nabrak, hidung, dan jidat saya sakit, saya terduduk, ada seorang bule yang mungkin dia cleaning service gitu ya, dia lagi ngerjain sesuatu di pojok sana, dia lihat ada bunyi, gedeer, saya terduduk jatuh, dia lari, dia tolong saya, are you alright sir, are you okay sir? Dia tolongin saya Bapak Ibu. Where do you want to go? Dia bilang gitu. Lalu dia tolongin saya, ini itu bedanya orang Indonesia sama orang bule. Saya pernah nabrak kaca di Samarinda, cedir, terduduk orang ini nganggur di sebelah saya. Nolong kek dia malah bilang apa, mas kaca kok ditubruk tau mas, katanya gitu. Ya itulah bedanya orang Indonesia sama orang bule. Kepedulan mereka tinggi sekali Bapak Ibu ya. Saya bilang, mas, mas kalau tahu mata saya cacat, saya enggak tabrak mata saya, ini lulu vision, saya bilang begitu ya. Tapi itu bagian daripada saya. Salah panggil orang itu sering Bapak Ibu. Kemudian salah masuk toilet, kalau gambar toiletnya di depan pintunya, gambarnya wanitanya, roknya kurang mekar, saya enggak kelihatan tuh Bapak Ibu. Berkali-kali saya salah masuk toilet, diteriakan, oh ini wanita, bukan laki-laki. Oh maaf, 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 saya cacat, saya keluar lagi. Jadi saya suka sarankan di gereja, karena ada beberapa toilet wanita, nanti kalau beli, cari yang roknya mekar sekali. Kalau kurang mekar, tambahin sendiri, saya bilang begitu. Supaya saya jangan salah masuk toilet, saya bilang begitu ya. Nah itu bagian terjadi. Salah gandeng istri orang, dua kali, saudara. Ada istri saya di sini, menarik satu kali kejadian di McDonald's ya. Wah itu saya mengalami hal yang luar biasa. Tapi saya berkata, Tuhan, saya enggak mau salah persepsi. Kenapa Tuhan tega sama saya, izinkan mata enggak sembuh-sembuh seperti ini. Pak udah berdoa? Udah ya, udah pakai puasa lagi. Tapi kalau Tuhan belum sembuhin, kenapa demikian? Tuhan sudah meminta sesuatu yang ilahi. Bisakah kau belajar percaya? Dengan ketiga pribadi, bisa belajar percaya dalam keadaan mata seperti ini, dalam keadaan Bapak Ibu yang serba tidak enak, dengar baik-baik. Ada sesuatu keajaiban yang Tuhan kerjakan, percayakan saudara bahwa Tuhan enggak pernah kasih batu untuk anaknya minta roti? Percayakan saudara bahwa Tuhan enggak pernah kasih ular untuk anaknya minta ikan? Itu Tuhan kita. Saya berkata, Tuhan, saya percaya bahwa ini salib yang harus saya pikul. Saya sudah melayani kemana-mana, saya rela tinggalkan kenyamanan, pergi ke bontang, berjuang, berkorban, sampai hari ini isinya berkorban, Bapak Ibu. Korban uang, tenaga, perasaan, pikiran, itu habis di bontang. Saya sembilan tahun mengembalakan di bontang, kebetulan usia, apa itu namanya, kerja ini sama dengan kerja saya. Hari ini, bulan ini juga saya bulan yang ke-9 ya, kami mengembalakan di bontang. Tapi saya berkata, Tuhan, ada yang membedakan antara saya dengan gembala-gembala di kota gitu ya. Kalau kami di bontang, kalau enggak punya pemahaman, pemikiran, pelayanan bahwa apa yang bisa kita beri, bukan apa yang bisa kita dapat, enggak akan ada pendeta bertahan di sana, Bapak Ibu. Kami saya sembilan tahun dengan istri mengembalakan kami enggak ngambil sesen pun kas kerja untuk diri kami. Seampai hari ini, malah sekarang ini kami sedang diberi Tuhan visi untuk membangun rumah sakit bersalin buat warga yang enggak mampu melahirkan. Puji Tuhan, kemarin di kerja kami, kami bangun, sekalipun finishing belum selesai, namun lantai satunya kami sudah selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Pak Wali Kota kemarin resmikan rumah sakit kami, dan sudah banyak orang yang ditolong untuk melahirkan di situ. Tapi saya berkata, Tuhan, ini sungguh ajaib. Tuhan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau tadi Bapak Soni bisa nampung orang seperti itu, itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah keadaan cacatnya kami, masih sempat-sempatnya mikirin orang lain, itu sungguh luar biasa. Saya percaya itulah bedanya misi dengan ambisi. Kalau ambisi itu, keuntungan diri sendirinya apa. Tapi kalau misi, apa yang saya buat untuk menguntungkan orang lain. Dan itu yang kami buat, Bapak Ibu. Saya berkata, Tuhan untuk bayar operasionalnya aja. Saya ini bukan pengusaha. Nggak mungkin bisa membiayai operasional rumah sakit itu, Bapak Ibu. Ribetnya minta ampun. Tapi puji Tuhan, hari ini masuk bulan kelima, kami berjalan. Tidak satu pun kami mengalami kekurangan. Dan saya berkata, Tuhan, kalau dari Tuhan, semuanya pasti Tuhan gendaki. Kami tidak pernah bergantung sama donatur, siapapun tidak. Saya hanya datang sama Tuhan. Dan di BB saya, banyak-banyak orang-orang kaya yang kenal saya. Saya bisa saja minta kepada mereka. Saya bilang, Tuhan, bikin malu namamu kalau sampai saya minta. Tapi saya berkata, Tuhan, biarkan mereka lihat keajaiban Tuhan. Bahwa kami di daerah pun bisa mengalami kuasa Tuhan yang sama dengan yang ada di kota. Haleluya. Itu Tuhan yang ajaib. Nah bagaimana Tuhan tahu permasalahannya sekarang bahwa kita ini percaya dengan Tuhan atau tidak? Ini Pak, KTP saya Kristen. Lo belum tentu. Di Bontang banyak orang bikin KTP Kristen supaya bisa nikah dengan seiman kita. Begitu sudah nikah, pindah akamah lagi. Banyak Bapak Ibu. Loh Pak ini saya ada di gereja loh. Pak Buti saya percaya dengan Tuhan. Belum tentu. Ada orang pergi ke gereja yang bukan mau dengar firman, bukan mau ibadah. Ngapain? Bawa bom juga banyak. Gitu Bapak Ibu ya. Gimana sekarang caranya Pak? Nah kisah ini akan saya jelaskan dengan cepat. Nanti ada dua kisah. Satu di Alkitab. Bagaimana bisa belajar percaya sebagai pribadi yang berkeluarga menyatakan mujizat Tuhan di tengah-tengah kesesakan pergumulan karena kuasa percaya itu mampu mendatangkan mujizat. Mampu mendatangkan pertolongan Tuhan. Mampu mendatangkan keajaiban bagi Tuhan. Ketika kita bisa belajar percaya. Tapi lewati fase seperti ini. Mari kita akan lihat contohnya. Kejadian fase 26 ayat 1 sampai ayat 6. Kejadian fase 26 saya harus tetes mata setiap kali baca Alkitab. Supaya korneanya agak cernih. Nah firman Tuhan berkata demikian. Isak di negeri orang Filistin. Itu judulnya. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Isak pergi ke Gerar kepada Abi Melek Raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Jadi kalau Tuhan datang itu pasti ada firman Bapak Ibu ya. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memperkati engkau. Kemudian loncat ayat yang ke enam. Jadi tinggallah Isak di Gerar Bapak Ibu. Nah baik Bapak Ibu yang terkasih. Isak ini satu pribadi yang luar biasa yang saya belajar tentang the power of trust in his life. Kuasa akan merasa percaya itu dalam kehidupan Isak. Isak ini dalam hidupnya diapet oleh dua orang besar Bapak Ibu. Yang pertama diapet oleh bapaknya namanya Abraham. Abraham ini begitu besar sampai menjadi bapak bagi tiga agama. Agama Yahudi, agama Islam, dan agama Kristen. Sangat apa ya menjunjung tinggi kehidupan Abraham. Kemudian Isak juga diapet oleh orang besar yang kedua yaitu anaknya sendiri namanya Yaakob. Sampai hari ini Yaakob menjadi satu pribadi yang menguasai dominasi oleh orang Israel. Yaakob diubah jadi Israel dan itu menjadi satu negara sampai hari ini kita kenal negara Israel Bapak Ibu. Luar biasa. Tetapi ada satu yang beda antara Isak dengan dua orang pengapitnya ini. Apa yang beda dalam hidup Isak Bapak Ibu? Isak ini sungguh luar biasa. Dia sampai dia dalam keadaan proses dia mewarisi kekayaan papanya sampai dia percaya sungguh-sungguh dengan Tuhannya sampai akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya ada sesuatu yang membedakan dia dari dua orang pengapitnya. Apa yang membedakan? Abraham ini Bapak Ibu dia memiliki tiga orang wanita dalam hidupnya. Pernikahannya ada tiga wanita dalam hidupnya. Ada Sarah, ada Hagar, dan ada Ketura Gudiknya. Kemudian apa itu namanya? Si Yaakob juga diapit oleh empat orang wanita dalam hidupnya. Ada Rahel, ada Lea, ada Silpa, dan ada Bilha. lahirlah tiga belas orang anak Yaakob. Kenapa tiga belas Pak? Iya, yang satunya namanya Dina, perempuan ya, tapi gak dihitung dianggap dua belas suku Israel karena perempuan. Nah yang menarik sekarang begini Bapak Ibu, mengapa Ishak ini dari dia lahir sampai dia mati bahkan ketika dia sangat kaya, cuma ada satu wanita dalam hidupnya, namanya Rifkah. Dan bagian itu yang membuat dia menjadi satu pribadi yang menjadi panutan buat semua keluarga Kristen. Harusnya pada waktu Ishak kaya, dia banyak dibuat oleh orang-orang yang lain orang dunia, kalau makin kaya makin nakal gitu kata-katanya ya, sampai ada yang punya simpanan dan segala macam. Tapi Ishak ini luar biasa, dia begitu mengasihi Tuhannya, dia begitu mencintai istrinya, hanya satu wanita dalam hidupnya, seumur hidupnya, sampai dia mati. Tidak dicatat bahwa Rifkah punya gundik atau punya hamba diserahkan sama suaminya, tidak ada. Dia cuma mencintai Rifkah sampai dia menutup mata. Nah apa yang membuat Ishak ini sungguh-sungguh berpegang teguh pada pada rasa percayanya dengan Tuhan. Dia satu pribadi yang lolos uji dalam masa-masa sukarnya. Nah dengan cara inilah Tuhan ingin mengajak kita Bapak Ibu lewati masa sukar untuk membuktikan rasa percaya kita. Kalau semuanya baik-baik, kalau semuanya serbal, ya katakan saja adem-ayem begitu kira-kira, maka Bapak Ibu tidak akan bisa membuktikan rasa percaya dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mengalami yang namanya masa sukar, engkau disakiti orang, tiba-tiba badanmu sakit, keluargamu ada yang kena penyakit, kemudian pekerjaan kita ada yang mengganggu, dan begitu banyak masalah yang menipat kehidupan kita, maka yang Tuhan butuhkan adalah where is your sense of trust? Mana rasa percayamu yang kau berikan kepada saya? Dan itu membanggakan hati Tuhan Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu bahwa begitu banyak oknum di sekitar kita yang bisa kita andalkan untuk mengatasi masalah kita. Mungkin pengalaman kita, wah saya ini banyak makan asam dan garam. Dalam hati saya asam dan garam kok dibanggakan? Itu malah bikin penyakit. Asam itu bikin asam urat, garam itu bikin stroke. Kok malah dibanggakan? Wah saya ini banyak banking, wah saya ini banyak keahlian. Tuhan berkata saya tahu kau punya banyak banking. Tapi betapa bahagianya hati Tuhan di tengah-tengah keadaan kita yang sedang banyak masalah, di tengah keadaan kita yang mungkin sedang diberkati, kita berkata Tuhan aku hanya mencari dan datang kepadamu. Makanya Bapak Ibu dalam kotbah sabda bahagia di bukit kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah itu yang pertama kali Yesus ucapkan yang dianggap penting oleh Yesus kepada semua yang ikut dia dia berkata apa? Bukan berbahagialah orang yang lemah lembut. Bukan berbahagialah orang yang suci hatinya. Bukan. Tapi apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena disitulah Tuhan seringkali berurusan dengan rasa problemnya orang-orang Israel ini. Berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu? Hei kamu orang yang tidak percaya. Dia berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Itu yang diajarkan Tuhan. Nah kita hanya bisa mampu membuktikan rasa percaya kita kepada Tuhan kalau kita hidup bukan dengan melihat tapi anda kita bisa berkata Tuhan, saya ini butuh Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan lewat masalah saya. Dan itu yang paling penting. Jujur buat saya untuk beli obat mata ini saya tidak sanggup Bapak Ibu. Saya dibontang bagaimana mungkin bisa beli obat mata saya tidak ambil persembahan jemaat saya tidak mungkin beli obat ini. Nah kalau saya lihat masalah saya dengan mata jasmani saya yang kabur ini saya berkata Tuhan mana mungkin Tuhan aku bisa beli ini. Maka akibatnya membuat saya kan mengeluh dan pesimis. Tidak punya semangat hidup. Tapi ketika saya berkata Tuhan atas kehendakmu kau mengizinkan saya enggak sembuh belum sembuh dengan mata seperti ini. Atas kehendakmu membuat saya menjadi pribadi yang sanggup menguatkan banyak orang yang matanya sehat untuk belajar berserah dengan Tuhan. Tahun lalu saya diundang ke Swole ke Belanda saya berangkat sendiri Bapak Ibu dengan mata seperti ini. Kalau saya ke airport ke luar negeri saya biasa pakai kursi roda Bapak Ibu ya. Karena aman buat orang seperti saya low vision dihanterin sampai ke kursi ke ruang tunggu sampai dijemput oleh penjemput di airport. Nah waktu saya diundang ke Swole saya lagi nyanyi lagu saya yang judulnya Walotan Pahir Mata itu sementara saya lagi nyanyi di belakang tiba-tiba ada orang teriak. Neeeeh gitu ya. Tidak. Saya pikir kenapa ini dia teriak apa suara saya jelek kali ya. Tentang dia teriak di belakang saya turun saya deketin Bapak Ibu. Ternyata dia itu kakinya lumpuh duduk di mesin mesin kursi roda gitu Bapak Ibu ya. Dia pukul-pukul badannya dia dalam keadaan seperti itu dia meratap ketika selesai nyanyi saya tanya kenapa kamu nangis kenapa kamu teriak. Selama ini saya meluh sama Tuhan Pak Pendeta saya bilang Tuhan itu tidak adil padahal saya tidak pernah makan uang orang saya tidak pernah nipu uang orang di orang Indonesia warga negara Belanda saya sampai hari ini sakit saya lumpuh Tuhan tidak sembuhkan saya ngompel setiap hari tapi saya lihat kehidupan Pak Samuel dengan mata seperti itu bisa kemana-mana melayani nguatin banyak orang saya merasa salah saya merasa terkukul Pak saya minta ampun Pak Pendeta dia bilang begitu sedara ternyata kita tidak pernah sadar bahwa kekurangan kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang asal kita bisa belajar mengerti bahwa ada rencana ilahi bagi kita yang Tuhan sediakan untuk kita bisa nikmati sekalipun mungkin kelihatannya Tuhan kok tega dengan kita tapi saya terpiyakini bahwa cobaan yang Tuhan berikan buat kita yang diizinkan terjadi tidak pernah melebihi kekuatan kita kan Bapak Ibu artinya kita diajar Tuhan untuk mengerti bagaimana Pak saya bisa percaya problem kita itu problem bukan problem yang baru kelaparannya di Alimak Ishak itu bukan kelaparan yang pertama itu sudah seringkali terjadi tapi seringkali kita ini dilihat Tuhan aneh persoalannya persoalan yang sama kalau enggak uang rumah tangga orang nyakitin kita masalah kesehatan mungkin tapi sikap hati kita bisa beda-beda walaupun masalahnya sama Bapak Ibu nah disitulah rasa percaya itu butuh percaya yang progresif percaya selalu konstan percaya selalu tetap bukan believe tapi trust bukan cuma sekedar percaya yang hari ini bisa percaya besok tidak makanya dengan persoalan yang sama Tuhan berkata Tuhan aku juga mau punya kuasa yang sama kuasa rasa percaya untuk mengatasi problem saya dan bagian itu ya Tuhan cari dalam diri kita gimana Pak supaya saya punya rasa percaya progresif Tuhan berkata lewat Ishak berpeganglah pada firman itu itu membuat kita bisa berkata Tuhan saya mampu mencipta dengan firman bukankah jabat raya ini dijadikan Tuhan dengan firman berfirmanlah Tuhan jadilah terang berfirmanlah Tuhan jadilah cakrawala berfirman Tuhan jadilah binatang di laut dan di udara dan segala macem luar biasa hanya dengan firman itu sebabnya Bapak Ibu yang sering-sering dengar firman baik di gereja dengar kotba di persoalan doa masing-masing sudahkah firman itu mampu mendominasi kehidupan kita untuk mengasak kita percaya dengan Tuhan saya suka lagu yang ditulis oleh Ibu Ibu Liani Ibu Liani ya luar biasa nyanyikan Marie Sandy tentang percaya ku percayakan janjimu dalam hidupku itu itu sebuah menguatkan kami Bapak Ibu sebuah keadaan dimana kita bisa belajar percaya akan janji Tuhan apa janji Tuhan firman Bapak Ibu firmannya membuat kita kuat firmannya membuat kita bisa belajar dan bagian itu membuat kita gak akan pernah menyerah sekalipun banyak kendala saya kuliah bawa teleskop Bapak Ibu untuk apa untuk lihat dosen nulis bapan tulis satu kali ketika saya nulis dia lagi nulis begitu saya bilang kok gak ada tulisannya ya sebelah saya bilang iya pak gak ada karena sudah dihapus oh pantas gak kelihatan saya bilang gitu tapi saya gak mau nyerah gitu Bapak Ibu belum lagi kalau baca buku lihat tulisan itu mesti 20 cm pakai kaca pembesar tapi saya gak mau nyerah gitu karena saya tahu bahwa ada rencana ilahi yang saya pegang yaitu firmannya di dalam keadaan ini makanya suami-suami disini engkau yang memimpin rumah tangga belajar punya firman firman turun atas suami firman turun atas Abraham untuk nyerahkan Isaac firman turun atas Isaac yang mau lari ke Mesir ngapain ke Mesir nyelamatin diri Bethlehem kena kelaparan negeri perjanjian kena kelaparan Isaac bertanggung jawab buat istri dan anaknya pengen pergi ke Mesir karena disana gak kelaparan pengen cari jalan pintas tapi Tuhan larang lewat apa firman kenapa kok gak lewat taurat taurat belum ada waktu itu makanya Tuhan datang dia sampaikan sama Isaac don't go to Egypt jangan pergi kayak Mesir I will be with you and I will bless you in this country aku akan memberkati dan menyertai yang kau di negara ini aku akan memberikan negara ini bagimu luar biasa Bapak Ibu Isaac percaya itu dan dia yakinkan istrinya bahwa dalam keadaan paceklek dalam keadaan masa sukar dia punya firman yang dia percaya Tuhan sanggup pelihara dan dia tenangkan istrinya masa sih Pak coba lihat ada delapan dia berkata begini setelah beberapa lama ia ada disana pada satu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela maka dilihatnya Isaac sedang bercumpu-cumpuan dengan ribka istrinya ini ayatnya luar biasa Bapak Ibu jadi kalau ayat ini ditulis itu bukan tanpa maksud artinya gini ada sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan Isaac di masa paceklek Bapak Ibu mereka bisa harmonis itu hal yang sukar Bapak Ibu kalau berkatmu lagi banyak wah suami istri pasti harmonis ya kalau berkatnya lagi banyak nganggilnya honey seneng sekali coba berkatnya lagi seret hantu lu ye repot mari lihat belajar Mbak Isaac Gerar itu adalah negara perbatasan antara Israel bagian barat dengan semenanjung Sinai Bapak Ibu dikuasai oleh bangsa Filistin nah itu perbatasan terakhir tapi masih dalam wilayah Israel masih dalam wilayah tanah perjanjian nah Isaac ini dicegat Tuhan disitu jangan pergi ke Mesir percaya dan dia harus meyakinkan istrinya bahwa Tuhan akan pelihara mereka sehingga kenapa begitu sebab wanita ini punya tiga hormon Bapak Ibu dalam tubuh istri kita itu ada tiga hormon yang mengalir yang pertama namanya hormon estrogen hormon ini berfungsi dalam seorang wanita itu mengeluarkan sel ofum untuk seorang wanita kemudian yang kedua itu hormon progesteron hormon progesteron ini berfungsi mematangkan atau memasakkan sel ofum itu nah pada waktu itu tidak dibuahi maka itu akan menjadi hormon ini mengalami yang namanya ya istilahnya itu krisis gitu ya makanya pada masa-masa sebulan sekali para wanita itu kadang-kadang emosionalnya gak stabil gak apa ya gak bisa tenang dan kadang-kadang cepat panik memarah-marah dan segala macam itu karena memang siklusnya seperti itu hormon progesteronnya bekerja lalu hormon yang ketiga itu hormon oksitoksin hormon dimana wanita itu butuh sentuhan bersama dengan otak emosionalnya itu bekerja bersama-sama seorang istri butuh pujian butuh pelukan butuh perhatian butuh didengarkan dari pasangannya itu makanya para suami kalau engkau mau istrimu bertumbuh dengan normal peluklah dia sehari empat kali nah gitu ya Bapak Ibu gak kerja dong Pak ya memang begitu kodratnya makanya kalau istri-istri kita udah pada marah-marah pada emosi gak stabil itu obatnya cuma satu dipeluk supaya apa menyalurkan hormon oksitoksinnya makanya jangan salah Paulus memberikan nasihat hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti suami dengan istri makanya tema kita kan keluarga nah dalam proses seperti inilah isak ini meyakinkan istrinya belum lagi problem perbedaan otak Bapak Ibu wanita itu bekerja dengan otak kanan otak kiri itu kerja bersama-sama makanya kalau seorang wanita kerja itu cepat bisa dua tiga kerjaan dikerjakan sekaligus mudah sekali bagi seorang wanita istri saya nyapu ngepel segala macam sambil nanti apa itu namanya setrika dia bisa kerjakan sekaligus tapi suami gak bisa kalau disuruh ngerjain ini diajak ngomong wah terganggu saya kalau lagi ngetik atau lagi apa diajak ngomong tadi ngomong apa lupa sudah-sudah gak bisa kenapa? karena suami kerja dengan otak kiri nah tapi itu kalau gak dipahami bisa ribut suami saya gak pengetian sama saya Pak Pendeta kalau suami istri berantem suaminya tanyain sama pendetanya kenapa berantem sama istri kok gak baikkan istri saya itu gak pikir pakai otak Pak Pendeta nanti kalau istrinya ditanyain kenapa bu kok gak berdamai sama suaminya suami saya gak ngerti perasaan saya Pak Pendeta ya memang gak ketemu makanya Paulus berkata dalam Filipi 2.5 Filipi 2.5 hendaklah dalam dirimu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus nah itu dibutuhkan sebuah rasa percaya untuk bisa meyakini bahwa dia adalah pasangan yang tepat yang Tuhan anugerahkan buat saya untuk saling mengerti nah kalau kita gak ngerti perbedaan anatomi biologis ini akan berantem terus setiap hari dengan suami istri Bapak Ibu nah karena istri itu kerja otak kanan otak kiri dia suka bedakan mana kanan mana kiri Bapak Ibu kalau saya lagi ngertir sama istri saya belok kanan eh dia belok kiri terus belok kiri eh dia belok kanan kenapa otaknya dua-duanya kerja Bapak Ibu nah itu kalau suami gak ngerti bisa ribut loh kenapa kalau salah jalan muternya jauh karena kamu muternya terawat bisa seperti itu nah di satu sisi ada keuntungannya juga karena dia otak kanan otak kiri kerja dia punya radius penglihatan itu 180 derajat Bapak Ibu jadi makanya suami-suami kalau Anda jalan di mal walaupun mata istri kepala istri kita menghadap ke depan kita ngelirik cewek yang lagi lewat dia bisa lihat hey mata 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 radius matanya lihat saudara makanya kalau cari barang-barang apa di kulkas mana sih malomboknya gak kelihatan suami tinggal istri tinggal buka kulkas sebentar ini loh paham disini kalau nyari barang cepat karena radius matanya luas Bapak Ibu tapi kalau suami gak cuma satu fokus doang kenapa otaknya pengaruhnya nah ini perbedaan kita nah makanya saya berkata Tuhan Ishak ini pinter dalam keadaan kemelut ekonomi keadaan krisis dia tenangkan istrinya hormon progesteron dan hormon oksitosinya berusaha ditenangkan dengan hormon testosteronnya yang dimiliki oleh Ishak nah pria-pria itu punya hormon namanya testosteron nah bagian itu yang mengajak kita mengerti Kristus dengan jemaat seperti suami dengan istri Ishak gak merasa kita udah tua kayak anak kecil kayak anak muda pacaran gak perlu Ishak gak seperti itu walaupun Esau dengan Yaakob udah bertumbuh besar pada masa itu dia tetap bisa bercumbu-cumbuan dengan istri di masa tuanya apalagi masa paceklik itu sukar sekali tapi dengan kuasa percayanya Ishak dia yakinkan istrinya bahwa Tuhan akan pelihara kita dan itu yang Tuhan tunjukkan buat kita dan dalam keadaan masa paceklik ketika Ripka sudah tenang Ripka sudah yakin Tuhan nyertai Tuhan ajak lebih dalam lagi bertindak membuktikan rasa percaya mereka lihat ayat 12 maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya kemudian bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya wuh luar biasa Bapak Ibu saya kadang-kadang heran baca ayat ini kok bisa ya Tuhan orang dalam masa sukara malah nabur orang dalam masa paceklik kok nabur benih yang harusnya dimakan untuk Ripka sama anak-anaknya eh dipakai diambil baru ditabur karena istri Rifkanya sudah tenang jiwanya dia gak larang suaminya untuk nabur jangan pak nanti ya karena aku gak bisa tambah makannya kok ditabur sih kan tuh buat makan enggak karena Rifka sudah diyakinkan lewat percumbuhan yang dia buat dengan Rifka meyakinkan hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan pada masa-masa sukar Rifkanya yakin sehingga dia topang suaminya untuk menabur dan itu membuat Rifka diajak untuk percaya di masa sukar Tuhan berkati loh saya ini bisa seperti ini kan ada seorang wanita yang menemani saya sampai hari ini bisa tampil di masa sukar dengan rasa percayanya dia bisa mengubah keadaan dan hari ini satu hal yang luar biasa anda bisa mendengarkan kesaksian dari istri saya ya bagaimana dia bersaksi tentang kehidupannya yang tidak mudah setelah saya sembuh dari sakit dengan kondisi mata yang cacat seperti ini dia harus menemani saya dan dia harus berjuang makanya Bimu kalau anda merasa gotamu paling berat di luar sana masih ada yang lebih berat dari kita tapi mereka bisa bersyukur dan tetap semangat dan boleh menjadi berkat mungkin salah satu yang mereka adalah istri saya mari tekan saksi istri saya silahkan maju ya ini dia istri saya yang mana-mana saya dipontang untuk mengembalakan dan bila saksi sejarah untuk kondisi mata saya bagaimana dia menemani saya dengan kondisi mata seperti ini haleluya shalom haleluya masih semangat ya puji nama Tuhan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada staf pengembalan yang ada di tempat ini juga seluruh jemaat yang sudah mengizinkan saya untuk saya datang di tempat ini bahkan berdiri di mimbar ini untuk menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami sekeluarga ya mungkin bapak ibu saudara berkasih yang bilang Tuhan sudah pernah mendengarkan bagaimana kesaksian dari Pak Samuel waktu dia sakit terus sampai diponis meninggal akhirnya Tuhan dengan caranya yang ajaib memberikan kesembuhan bagi suami saya dan pada waktu saya menghadapi mungkin saya harus mengenalkan diri dulu kali ya selama saya Erna Chandra dan kami sekeluarga melayani di Bontang saya berasal dari Sanarinda tapi karena kepala kami di Sanarinda mempercayakan pengembalaan untuk kami mengembalakan di Bontang di suatu kota kecil dengan jemaat yang minoritas tapi kami yakin dan percaya walaupun kami di Bontang bergantungan senantiasa ada dalam kehidupan kami sekeluarga saya lanjut dia kesaksian bagaimana suami saya waktu dia diponis tidak akan bisa bertahan hidupnya sama dokter itu saya merasakan saya melewati satu padang burung masa yang sulit sekali dalam kehidupan saya karena saya boleh dibilang baru satu tahun menikah pada waktu itu dan saya baru melahirkan anak saya baru umur satu bulan setengah tapi saya harus rela meninggalkan anak saya dipitipkan sama mama mertua saya saya harus menerawat suami saya Pak Samuel di rumah sakit selama satu bulan dan itu masa-masa yang sulit yang saya hadapi tapi Tuhan selantiasa memberikan kebuatan bagi saya untuk saya menghadapinya dan pada waktu dia boleh dokter bilang bahwa masa kritisnya sudah lewat suami ibu sembuh bahkan satu bulan kemudian dia boleh dokter bilang boleh keluar dari rumah sakit boleh rawat jalan saja saya merasakan suka cita saya berpikir masa sulit pada burun yang saya hadapi sudah berlalu tapi ternyata tidak waktu suami saya pulang ke Samarinda karena saya duluan pulang suami saya pulang ke Samarinda waktu dia pulang ke Samarinda dia turun dari taksi saya berharap yang datang adalah suami saya sebelum dia kena sakit dulu tapi ternyata tidak dengan badan yang kurus sekali dia datang dengan kepala yang tertunduk mata sambil susah seperti dibuka kelopak matanya kalau dia sudah begini tangannya begini saya agak heran kenapa ya suami saya kok begini ya kok pulang-pulang kok sepertinya ada yang salah dengan keadaannya dan baru dia mengatakan bahwa dokter mengatakan bahwa alat produksi air mata saya sudah rusak jadi tidak bisa mengeluarkan air mata sehingga saya memerlukan tetes mata setiap beberapa lima menit sekali saya harus tetes mata katanya saya bilang Tuhan saya pikir saya sudah melewati masa sulit ini Tuhan saya bersyukur Tuhan sudah memberikan kesembuhan tapi kok setengah-setengah Tuhan tidak sembuh tidak total seperti yang Tuhan janjikan sebagaimana mestinya kok masih disisakan mata yang harus penglihatan yang tidak bisa normal ya tadi saya lihat luar biasa dari saudara-saudara saya Tuna Netra bagaimana mereka boleh merasakan kasih Tuhan walaupun mata jasmani mereka tidak bisa melihatkan tapi mata rohannya mereka bisa melihat bisa merasakan kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan mereka ya mereka boleh bersyukur mereka boleh memuji Tuhan mereka tetap bersuka cinta itu memberikan kekuatan bagi saya terima kasih rekan-rekan Tuna Netra dan waktu suami saya itu saya merasakan Tuhan kok belum selesai ini kok pada murun ini belum lalu masa sulit ini belum selesai terus tapi Tuhan mengingatkan kepada saya ingat bahwa waktu saya kamu diciptakan memang kamu diciptakan sebagai penolong bagi suamimu dan itu harus kamu buktikan bagaimana kamu benar-benar menjadi penolong bagi suamimu dalam keadaan apapun dia saya diingatkan juga dengan janji nikah kami waktu itu bahwa saya akan menerima dia saya akan tetap setia kepada dia dalam suka maupun duka bukan dalam suka saja tetapi maupun duka dalam keadaan susah saya mau tetap setia melayani boleh tetap mendampingi dia itu yang saya ikrarkan waktu saya menikah dulu saya bilang Tuhan terima kasih kalau memang ini yang Tuhan izinkan saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kemampuan bagi saya Tuhan memberikan kekuatan bagi saya untuk saya mendampingi suami saya walaupun dengan keadaan mata yang tidak normal dan waktu jalan kehidupan kami berjalan sebagaimana mestinya saya tahu berat bagi suami saya untuk dia menjadi suami yang tidak bisa menafkahi istrinya yang tidak bisa menafkahi istrinya mungkin dia akan merasa bagaimana ya ya saya tahu bapak-bapak mungkin lebih memahami ya bagaimana seorang kepala rumah tangga lantas dia tidak bisa menafkahi tidak bisa memberikan sesuatu yang mendatangkan suka cinta mungkin bagi istrinya ya bagi anaknya dan itu merupakan hal yang sulit untuk dia hadapi tapi saya lihat semangatnya dia luar biasa walaupun dari kantornya dia tiba-tiba memberikan surat bahwa kami tidak bisa memperkerjakan bapak lagi karena keadaan mata bapak demikian tapi dia tetap bersemangat dia tetap mau bagaimana dia mau tunjukkan dia mau menafkahi istri dan anaknya lantas kami buka dia berjualan hp dia berjualan hp dari satu hp kami kumpulkan mau uang untungnya terus kami ini lagi akhirnya hp dari satu bulan kami bisa merasakan berkat Tuhan dan waktu kami menjual hp itu tapi terus kami juga ditipu orang hp kami dibawa lari keuntungan yang cuma satu bulan hanya berapa hp kami dibawa lari dengan jumlah yang lumayan besar 8 juta kami harus mengganti kepada kontor hp yang kami ambil hpnya tapi kami tetap semangat kami hampir dan percaya Tuhan akan menolong kami kami memberikan pengampunan bagi orang yang mengambil hp itu kami memberkati mereka mungkin dia perlu dengan berkati ini dengan handphone itu jadi kami merelakan kami memberkati orang itu waktu berjalan hp kami kami mulai ada kontor kecil untuk jual hp terus kami dipercayakan sama sepupu kami untuk menempati di satu rukum di mana dia juga buka komputer di sana kami ambil satu sudut sedikit untuk buka kontor hp kecil-kecilan di sana kemudian Tuhan memberkati kami tapi pembantu kami lagi bawa uang kami lari 15 juta cukup besar bagi kami bukan uang kami sebenarnya tapi uang hp yang laku belum kami setorkan karena waktu itu hari Sabtu minggu tutup jadi kami tidak bisa setor uang itu padahal waktu kejadian itu kami ini bukannya kami jalan-jalan tidak kami ibadah kami melayani Tuhan kami tinggalkan anak kami sama pembantu pembantu pergi bawa hp bawa uang kami 15 juta tapi puji Tuhan kami tetap bersyukur walaupun sedih tapi saya tetap bersyukur karena anak-anak saya tidak diapa-apain sama dia anak saya masih umur satu tahun yang kecil masih kecil sekali tapi dia tidak apa-apain dia tinggal begitu saja dan itu menjadikan rasa syukur kami kepada Tuhan bahwa dia tidak melukai anak kami dan kami juga waktu itu berdoa kami mengampuni dia kami mengampuni pembantu kami Tuhan kami memberkati dia walaupun dia sudah menyakitkan hati kami mungkinnya secara manusia kami sakit secara manusia kami ingin marah tapi Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami mengeluarkan itu yang namanya buah roh yaitu kasih itu supaya kami boleh tetap mengasihi orang yang menyakiti kami dan hari berjalan kami menjalani kehidupan kami saya yang seharusnya sebagai istri yang biasanya suami melindungi istri tapi ini yang kami alami adalah kebalikannya saya yang harus melindungi suami saya istri yang harus melindungi suami saya kalau mau nyeberang jalan saya yang harus gandeng dia saya yang harus tengok kiri kanan saya yang harus wanti-wanti untuk bawa hati-hati bawa dia untuk nyeberang saya harus melakukan itu semua kalau ke bandara dengan anak kecil saya harus bawa anak-anak saya harus bawa koper saya harus bawa barang-barang kita semua karena tidak mungkin dilakukan oleh suami saya saya tahu dia pengen sebenarnya untuk melakukan tanggung jawab dia sebagai suami tapi tidak mungkin karena keadaan matanya walaupun dia lakukan pasti ada aja nanti kejadian yang bikin kami nanti tertawa malah lucu kadang jengkel saya jadinya jadi walau dia di rumah kadang pengen dia membantu saya karena saya sejak kejadian pembantu itu saya tidak mau lagi pakai pembantu saya pikir percuma juga saya pakai pembantu karena saya ada pembantu tetap saya yang kerja di rumah akhirnya saya mengerjakan semuanya di rumah Pak Samuel di rumah dia memang lihat saya kasihan kadang saya capek ini dia pengen bantu ambil sapu pengen ngepel tapi saya tidak pernah mau saya bilang tidak usah saya bisa mengerjakan sendiri tidak perlu dibantu karena kalau disapu pun kalau Pak Samuel yang nyampu yakin dan percaya masih banyak yang ketinggalan sebenarnya pasti ketinggalan semua itu jadi harus saya harus kerjakan dua kali lagi daripada dia mesti capek-capek menyampu dan harus dikerjakan ulang lebih baik biar saja biar dia istirahat biar dia boleh belajar tentang firman itu yang saya lakukan di rumah listrik konslet saya yang buka sendiri saya yang harus pegang obeng buka ini harus ini segala macam nanti kalau telefon rumah terbuka bocor saya yang harus naik di atas harus pakai palu harus pegang palu harus pegang gergaji harus pegang segala macam itu yang saya lakukan semua segala tugas laki-laki itu yang saya lakukan dalam rumah tangga saya tapi saya menjalankannya dengan suka cita karena saya tahu kalau Tuhan izinkan ini terjadi Tuhan memberikan kekuatan bagi saya dan saya menikmati hari-hari sebagai penolong bagi suami saya betul-betul saya nikmati kalau saya menjadi penolong bagi suami saya di rumah kami ada pohon mangga mangganya memang besar-besar kadang kalau mama di Samarinda atau mamanya Pak Samuel minta dong mangganya bawa pulang sini katanya bawa ke mama sini mama pengen manggamu manis katanya saya keluar sama Pak Samuel tetangga rumah kadang ngeliatin bukan Pak Samuel yang manjat saya yang manjat Pak Samuel hanya nunggu di bawah gini kadang tetangga-tetangga itu kadang bingung kadang mereka ketawa kadang mencemohokan kok aneh ya tetangga sebelah itu ya kok suaminya bukan suaminya yang naik malah istrinya yang manjat-manjat itu di atas itu katanya di atas pohon mangga sementara suaminya hanya nunggu di bawah hari-hari yang kami lalui banyak ketawaan banyak cemohan banyak malah seperti apa ya kalau dibilang kadang orang melihat kami itu sepertinya ah suaminya lebay sekali ya bahasa sekarang bahasa gaulnya suaminya lebay sekali kayaknya nyebrang saja masa istrinya yang nyebrang kan tapi itu yang saya kita yang alami kita hadapi bersama-sama kita jalani dengan suka cita saya melihat sendiri bagaimana suami saya ditabrak motor karena dia berusaha untuk nyebrang sendiri dia sih bandel ya tidak mau nunggu tidak mau dengar-dengaran sama saya turun dari mobil kami mau ke rumah jemaat waktu itu saya masih mau parkir saya pikir dia tidak nyebrang nunggu saya ternyata dia tidak mau nunggu jadi waktu saya nyebrang saya parkir pas saya melihat kesini lho kok dia sudah jalan jalannya dengan motor tapi bukan di belakang dia bukan di gonceng dia di depan diturubruk sama motor keseret 3 meter waktu dia jatuh saya kaget saya langsung turun dia sudah jemaat saya sudah marah-marah karena seharusnya kita yang besok jemaat jadi jemaat yang besok kita di rumah sakit yang besok Pak Samuel di rumah sakit karena harus dibawa ke rumah sakit mengalami memar tapi puji Tuhan Tuhan senantiasa menolong Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami Tuhan senantiasa memberikan kemampuan bagi kami bukan hal yang mudah untuk saya jalani menjalani kehidupan sebagai seorang istri juga menghadapi kehidupan yang harus saya lakukan untuk melakukan setiap pekerjaan lagi-lagi saya penakut saya tidak berani nyetir saya pernah belajar untuk nyetir kursus tapi setelah itu saya tidak pernah mau bawa karena saya takut sekali tapi suami saya bilang kamu harus bisa karena saya tidak bisa kamu harus bisa nah itu yang saya Tuhan saya tidak berani tapi akhirnya 2 tahun saya tidak pernah menyetir tapi terpaksa terpaksa saya bisa karena terpaksa jadi saya bisa nyetir kemana-mana sekarang kalau Pak Samuel mau berangkat kalau mau ke Balai Papan kalau memang saya bisa ada waktu ada pelayanan di Balai Papan saya yang hantar dari Pontang ke Balai Papan malam kami langsung pulang 6 jam pulang PP 12 jam saya nyetir sendiri ya Tuhan berikan kekuatan sama saya dan kadang saya iri kalau melihat ibu-ibu ya saya pernah lihat orang bagaimana istrinya digandeng waktu dia hamil suaminya yang gandeng dia bawa ke rumah sakit terus bagaimana saya melihat juga ada seorang suami istri istrinya turun dari suaminya waktu itu hujan ya malam-malam hujan suaminya turun dari mobil terus dia ke belakang ambil payung terus dia bukakan pintu istrinya dia bawa istrinya ke tempat tujuan mereka saya iri sebagai manusia sebagai wanita saya iri saya juga istri Tuhan saya berpikir Tuhan kapan saya bisa seperti itu ya Tuhan ya saya tidak pernah merasakan hal yang seperti itu yang saya rasakan adalah yang saya alam yang saya harus jalani adalah apalagi kalau sudah malam kalau siang mungkin saya masih agak tenang karena penglihatan Pak Samuel yang kanan 50 berlian masih bisa lihat tapi kalau malam sama sekali tidak bisa lihat karena gelap apalagi hujan jadi yang saya harus jalani adalah saya yang menyetir saya turun dari mobil saya ambil payung saya yang memayungi dia bukakan pintu saya harus bawa dia ke tempat tujuan itu yang saya jalani jadi saya jalani dengan sungai cita karena saya tahu Tuhan baik dalam kehidupan saya kadang saya berpikir Tuhan ini berat bagi saya tapi kalau saya lihat bagaimana saya ada kenal satu pendeta Pak Wailing namanya dia berdeta yang buta saya lihat semangat istrinya luar biasa suaminya buta tapi dia kemana-mana dia gandeng suaminya ini saya melihat dia saya dikuatkan kembali Tuhan kalau itu buta kalau suami saya masih bisa lihat walaupun kabur tapi dia masih bisa lihat kalau ini buta Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi saya saya boleh senantiasa kuat menghadapi menjalani kehidupan rumah tangga saya walaupun mungkin secara manusia saya bilang Tuhan berat untuk saya jalani tapi saya mau jalani ini bersama-sama dengan Tuhan saya tahu Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi saya tapi pada kurun yang kami hadapi masa sulit perkumulan senantiasa datang di dalam kehidupan kami sekeluarga bahkan seperti Pak Samuel tadi sudah saksikan ada orang yang mengatakan bahwa Pak Samuel itu pura-pura sakit mata tedes matanya itu hanya air saja isinya dalamnya air itu tedes matanya di bawah boleh dilihat itu jenisnya bukan cair ya tapi ada gelnya jadi dia agak agak kental sedikit karena dia gel memang bentuknya kok kadang saya berpikir Tuhan kok masih ada orang yang demikian kok masih ada orang yang memfitnah kami memfitnah yang memang keadaan kami yang sebenarnya demikian dipfitnah kadang saya berpikir Tuhan tapi saya tahu Tuhan kalau itu terjadi Tuhan ingin membentuk karakter kami sebenarnya bagaimana kami bisa mengeluarkan apa yang namanya sabar di dalam kehidupan kami hati yang lemah lembut kan Tuhan bilang tikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati itu yang Tuhan ajarkan kepada kita kita mau tetap lemah lembut kita mau tetap rendah hati walaupun kita difitnah walaupun kita disakiti pengen marah rasanya sama orang ini pengen sebenarnya marah kenapa kalau dia memfitnah demikian bahkan dikatakan istrinya pun mengakuinya bahwa suaminya itu tidak sakit mata dia bilang demikian tapi Tuhan saya bilang saya cuma datang sama Tuhan Tuhan ampuni orang itu seandainya dia tahu Tuhan apa yang dia katakan bahwa Pak Samuel itu tidak sakit mata sebenarnya Tuhan hati kami kalau boleh berkata kami terlebih rindu apa yang dia katakan itu benar terjadi dalam kehidupan suami saya suami saya tidak sakit mata itu kerinduan saya kerinduan suami saya dia tidak sakit mata itu yang menjadi kerinduan kami tapi Tuhan bilang belum waktunya sudah banyak bukan kami tidak berusaha kami juga sudah berusaha dan banyak hamba-hamba Tuhan juga yang terkenal yang sudah berdoa buat suami saya tapi mereka hanya berkata apa Tuhan akan menyembuhkan engkau perlahan-lahan Tuhan akan menyembuhkan matamu perlahan-lahan itu walaupun kami secara manusia Tuhan kok perlahan-lahan Tuhan tapi saya tahu waktu Tuhan itu indah dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah menolong kita cepat terlalu cepat dan Tuhan juga tidak pernah menolong kita terlambat tapi Tuhan menolong kita selalu tepat waktunya dan saya yakin dan percaya kalau memang sudah waktunya Tuhan matanya Mas Samuel boleh disembuhkan saya yakin dan percaya dengan keadaan dia seperti sekarang ini Tuhan mau menyatakan kuasanya bagaimana orang yang bergantung dengan keadaan yang cacat mata untuk memberikan semangat bagi kita yang matanya mungkin sehat masih ya mereka Pak Samuel yang mungkin matanya tidak normal penglihatannya tidak normal bahkan teman-teman kita buta sama sekali tetapi mereka masih punya semangat melayani Tuhan apalagi kita yang sehat yang matanya tidak sakit yang matanya masih melihat dengan jauh ayo ayo kita sama-sama melayani Tuhan kita gunakan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita kelebihan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita kita memakai bagi kehormat dan kemuliaan nama Tuhan jadi ibu-ibu yang ada di tempat ini jangan suka mengeluh jangan suka sedikit-sedikit menyalahkan suami jangan suka menjadi istri yang perong-rong bagi suami kita ini penolong bukan perong-rong kita ini menjadi penolong bagi suami kita kita mendampingi suami kita jadilah berkat jadilah penopang bagi suami kita jadilah tiang pendoa di dalam rumah tangga kita waktu suami kita lemah kita yang menguatkan suami kita waktu suami kita sakit kita yang memberikan kita yang merawat suami kita jadi kita benar-benar menjadi perong-rong benar-benar menjadi penolong bagi suami kita jadi ibu-ibu jangan pernah mengeluh tenang percaya jangan pernah melihat orang wih itu loh enak ya hidupnya istrinya bahagia suaminya orang kaya jangan pernah tapi liatlah ke bawah masih banyak orang yang mengalami hal-hal yang lebih sulit daripada kita masih banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang jauh lebih sulit bagi kita dibandingkan kita kalau kita mungkin masih bisa seperti Pak Sopo yang begini masih bisa melihat walaupun terbatas ya pengelihatannya hanya satu meter tapi mereka yang tunametra sama sekali tidak melihat tapi biarlah kita tetap semangat pada pagi hari ini walaupun Tuhan memberikan padang murung bagi kita walaupun Tuhan memberikan lembah kekelaman di dalam kehidupan kita tapi percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan selalu menggandeng tangan kita Tuhan selalu menuntut kita melewati padang murung sehingga pada akhirnya nanti kita bisa melihat padang rumput yang luas yang Tuhan sediakan bagi kita berkat yang luar biasa akan Tuhan sediakan bagi kita seperti Matius 5 katakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi seluruh bumi akan menjadi milik kita kalau kita mau mengeluarkan buah dalam kehidupan kita yaitu kelemah lembutan jangan pernah mengeluh jangan pernah sedih jangan pernah bersungut-sungut tetapi selalu mengujat syukur senantiasa bersuka cerita sehingga berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semua amin puji Tuhan Tuhan memberkati ya puji Tuhan itu hal yang luar biasa sayang saya alami saya bersyukur punya istri yang sungguh-sungguh mau menerima keadaan saya apa adanya ya Bapak Ibu ya saya bisa seperti ini saya bisa semangat pelayanan itu jaga tetap kuliah semua karena dorongan dari dia masih banyak hal yang unik-unik yang kecil-kecil yang seringkali dia alami ya cuma karena dia anggap itu satu hal yang biasa jadi sepertinya buat orang lain itu tidak penting padahal itu penting sekali Bapak Ibu ya sampai saya berkata Tuhan sungguh bagian yang menarik dari bahagian hidupnya adalah ketika dia menerima keberadaan saya apa adanya Bapak Ibu kadang dia harus bacain saya buku kadang dia harus menuntun saya untuk jalan bahkan bagaimana dia harus menemani saya membacain sesuatu kalau kami nonton film gitu ya tekstnya kan saya nggak ngeliat jadi sering dia risik kalau dudukkan saya kenapa karena saya juga suka tanya dia lagi ngapain tuh gambarnya dia lagi ngapain dia sering jelasin karena saya nggak ngeliat Bapak Ibu ya tapi puji Tuhan dia tetap semangat menemani dan menyertai saya sampai hari ini dan yang luar biasa lagi adalah kami nggak pernah berhenti menabur sebagai ekspresi percaya kami terakhir dalam keadaan bangun gereja kami silah Tuhan nggak ada yang nabur ini sudah Tuhan nggak apa-apa Tuhan bilang kamu harus nabur kami jual mobil kami Bapak Ibu ke Samarinda dan waktu kami bawa mobil itu ke Samarinda mau dijual Innova saya waktu itu beberapa bulan yang lalu saya bilang Tuhan ini gimana nih waktu saya tabur Tuhan sungguh luar biasa suruh nabur bukan untuk gereja sendiri gereja yang saya datangin Bapak Ibu jadi sementara punya di salon saya pergi ke sebuah gereja yang sedang bangun juga untuk ikut seminar Bapak Ibu Tuhan suruh saya nabur mobil itu buat gereja itu tau dari mana Pak karena suara itu muncul di hati saya berkata Tuhan ini nabur di masa pacakpe ini sukar Tuhan kami juga lagi butuh Tuhan saya nggak mau untuk mengandalkan orang saya belajar mengandalkan Engkau Tuhan tapi kenapa kok malah diminta mobil saya saya bilang gini dia Tuhan kalau emang saya dipanggil pendeta itu untuk saya didoakan saya didoakan pendeta itu saya siap Tuhan namanya Josana Dorai dan singkat cerita saya dipanggil Bapak Ibu pada waktu 10 menit sebelum kotbah dia selesai dia nggak kenal saya dia berkata apa disini ada seorang pendeta yang sakit mata siapa dia maju ke depan waduh saya kaget semua mata tertuju kepada saya pas siapa maju Pak didoain Pak saya gemetar Saudara gemetar bukan karena mau didoain gemetar karena mobil saya mau hilang Saudara maju Pak aduh selam keadaan gemetar saya mau didoain Saudara dan menarik sekali akhirnya mobil itu saya serahkan dan saya berkata Tuhan saya akan telepon istri saya Tuhan ya kalau istri saya setuju saya nabur mobil itu saya akan tabur Tuhan dan puji Tuhan ketika saya telepon dia luar biasa Bapak Ibu dia berkata apa ya kalau memang Tuhan yang kasih kasihkan keminta kasihkan saja akhirnya mobil itu kami tabur dalam kesepakatan sama seperti Rifka nabur bersama dengan Ishak dan akhirnya kami diberkati luar biasa apa yang kami perlukan pembangunan sampai hari ini Bapak Ibu sekalipun jalan tapi pelan namun pasti pelan-pelan ada pelan-pelan ada ini kami bikin uang sekolah minggu lagi tetap ada dan ajaib Bapak Ibu sampai hari ini kami melihat dengan mata percaya kami bukan mata jasmani kami sekalipun jemaat minoritas tapi kami punya Tuhan yang maha mayoritas yang sanggup berkati luar biasa amin Bapak Ibu dan hari ini mari buktikan rasa percayamu dalam tengah-tengah masa sukar di tengah-tengah masa kesesakan percayalah Tuhan punya rencana ilahi untuk menyatakan kemuliaan bagi kita yang mengasih dia amin mari kita bangkit berdiri bersama-sama terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati